Seekor buaya muara berukuran panjang 5 meter dengan bobot diperkirakan 1 ton ditangkap nelayan. Di Sungai Arakundo, Kabupaten Aceh Timur, Selasa, 13 Februari 2018, warga mengaku menangkapnya karena sudah meresahkan. Buaya ini sering menampakkan diri di kawasan muara Arakundo. Ujar Kapolsek Simpang Ulim Ibtu Dasril Pengakuan Warga Buaya raksasa itu sempat beberapa kali ditangkap warga, hanya saja selalu berhasil melepaskan diri. Sampai akhirnya ia tertangkap ketika sedang merangka ke daratan di kawasan Kuala Malihan Simpang. Ulim Nelayan yang melihat pun langsung mengepung dengan tali dan lampu penerangan seadanya. Buaya berwarna hitam tersebut berhasil ditangkap sekira 6 jam kemudian. Lalu dibawa pulang dengan kapal kayu ke desa Lokseuntang, Ujar Dasril. Memakan manusia sementara itu, beberapa hari sebelumnya. Warga di desa Sebangaujaya Kabupaten Katingan Kalimantan Tengah juga berhasil menangkap seekor. Buaya berbobot 1 ton. Buaya berukuran panjang 5,18 meter dengan lebar badan mencapai 70 meter itu. Diduga kuat telah memangsa aman. 30. Warga di Sebangaujaya Mengutip dari laman BKSDA Kalimantan Tengah, buaya raksasa itu memang telah meresahkan warga. Karena itu, penangkapannya pun sengaja dipancing menggunakan umpan. Sejak tanggal 29 Januari Upaya penangkapannya pun dilakukan, dan kemudian baru membuahkan hasil pada tanggal 2 Februari tahun 2018. Namun sial buaya itu telah mati saat ditemukan, mus. Viva.co Jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!